Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Berjumpa kembali dengan saya di channel ini Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang Cara mengambil lembar pdf Pada file pdf yang banyak Sebagai contoh disini saya memiliki file pdf ya Saya buka dulu Nah tampilannya seperti ini Jumlah halamannya itu 44 halaman Nah sekarang saya akan mengambil Satu lembar ataupun dua lembar Atau tiga lembar dari total halaman 44 file pdf ini Bagaimana caranya Ikutin terus tutorial ini Tapi sebelum lanjut Saya berhitungkan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Dan belum berlangganan Silahkan klik tombol subscribe nya Dan aktifkan loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Baik kita mulai teman-teman Seperti yang teman-teman lihat di layar ya Ini file pdf akm ya Ini total halamannya 44 lembar Nah sekarang saya akan mengambil hanya satu lembar Misal saya akan mengambil halaman Yang ini ya Halaman tentang akm Ini ada pada halaman tiga ya Nah caranya Tekan ctrl p di keyboard ya Nah seperti ini Sehingga tampil Seperti kita akan mencetak file pdf ini Nah silahkan pilih current page Nah sehingga yang tampil hanya satu lembar yang kita aktifkan saja Nah setelah itu Di atas silahkan diganti nama printer ini Dengan nama pdf Bisa pakai yang ini Bisa juga pakai yang ini Bisa juga pakai yang ini Saya contohkan pakai yang print to pdf ya Intinya sama ya Setelah itu kita klik ok Kita simpan dengan nama akm Nah ini ya Saya simpan di my music yang ini Saya klik save Oke sekarang saya buka di folder my music ya Yang ini Akm Saya buka Nah Hanya satu lembar ya Ini file aslinya Ini teman-teman bisa lihat ya Tuh Total halamannya 44 Sudah saya ambil hanya lembar Di halaman tiga saja Yang ini ya Ini teman-teman bisa lihat Satu op satu berarti satu lembar Nah seandainya kita akan mengambil Lembar delapan dan lembar sembilan Atau hanya dua lembar ya Caranya tinggal kita tekan Control P di keyboard seperti ini Kemudian Kita pilih Pack ya Di sini masukkan Delapan sampai dengan sembilan Berarti Halaman delapan sampai dengan sembilan Kita akan ambil Hanya dua lembar ya Di sini sudah tertulis pdf Kita klik Oke Nah saya simpan di my music ya Delapan sampai sembilan Seperti ini ya Saya simpan di sini Saya klik save Oke sudah Kita buka di my music Yang ini ya Yang ini Sudah muncul Saya buka Oke Berarti di sini terkait dengan Tujuan AKM Dan juga Komponen Instrument Hanya dua lembar Yang kita ambil ya Kita buka Tujuan AKM Nah ini kita sudah ambil Dan juga Komponen Instrument Sudah kita ambil tadi Nah kenapa di halaman Yang sudah kita ambil tadi Tertulis halaman 4 Dan halaman 5 Karena di sini Di lembar pertamanya itu Dia menggunakan Huruf A ya Bukan Bukan menggunakan angka Jadi halaman cover Terus Ini tidak dibuatkan nomor Dan ini juga tidak punya nomor Dia langsung ke Daftar isi juga tidak pakai nomor Dia langsung huruf D Langsung ke Intinya kita bisa mengambil Lembar halaman PDF Yang kita inginkan Nah sekarang bagaimana Kalau kita mau mengambil Halaman 1 Halaman 8 Dan halaman 38 Oke caranya sama Kayak tadi Kita tekan Ctrl P Di sini Kita klik Pax Di sini kita masukkan Halaman 1 Koma ya Terus Halaman 8 Koma Halaman 38 Berarti 3 lembar ya Halaman pertama Halaman ke 8 Dan halaman 38 Di sini sudah tertulis Print to PDF Kita klik ok Nah saya simpan di sini 3 lembar ya 3 halaman Seperti ini ya Saya simpan dengan nama 3 halaman Saya klik Shift Oke sudah Sekarang saya buka Di my music Ini ya 3 halaman Nah sudah muncul Ini halaman pertama Terus Ini tujuan AKM Halaman 8 Terus Yang ini Pemampaatan Hasil AKM Untuk meningkatkan Kompetensi literasi Dan numerasi Ini juga sudah kita ambil Di halaman 38 Kita cek di sini Di halaman 38 ya Nah ini Di halaman 34 Dia dipotong dengan halaman Cover Kata pengantar Datu risi Dan halaman Ada satu lembar lagi ya Ini Jadi sudah kita bisa ambil Jadi seperti itu caranya teman-teman ya Seandainya nanti Teman-teman memiliki Lembar PDF yang banyak Dan yang dibutuhkan Hanya satu Ataupun dua lembar Untuk mengambil halaman Yang kita inginkan Caranya seperti ini Oke teman-teman Sekiranya ini Tutorial singkatnya Tentang Cara mengambil Lembar PDF Pada file PDF Yang banyak Hanya beberapa Lembar saja Kemudian Kita simpan Ketalam format PDF juga Kalau teman-teman suka Dengan video ini Jangan lupa Di like Di komen Kemudian di share Ke sosial media Masing-masing Supaya semua Bisa merasakan Mampuat dari tutorial ini Dan kalau ada yang Masih bingung Bagaimana caranya Silahkan tinggalkan Pertanyaan di kolom Komentar video ini Terima kasih Atas waktunya Untuk menonton Kita bertemu Di tutorial berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh